Oke, Mimin kembali lagi membahas manfaat ini ya The Stepping Down the Fiery River Sebelumnya kita sudah melihat ya Bahwa Sin Lee ini kemudian diarahkan oleh pengawal Untuk pergi ke kamar yang lain Karena memang sebelumnya dia mengacau ya Mendorong istri dari pendahara Zhang Dan sampai terlempar Tapi sebenarnya dia tidak bisa mengontrol kekuatannya ya Karena itu masih awal Dan pada saat itu Pila Dia sebenarnya ingin melaporkan kepada kakak keduanya Tapi ditahan oleh pendahara Zhang Dan disini Sin Lee kemudian diarahkan ke kamar yang lain yang lebih bagus Setelah Sin Lee diantar ke kamarnya yang baru Disini kemudian Sin Lee melihat perbedaan ya Antara kamar yang satu dengan kamar yang ini ya Kamar yang ini rapi Ada buku-buku yang cukup banyak Dan cukup mengkesankan Jika Sin Lee Ditaruh disini ya Dan jadi tidak ditempatkan di tempat yang kotor Sementara itu ketika Sin Lee sudah masuk di kamar Dan bersama dengan pengawalnya Disini sang pengawal pun menata tempat tidur dari Sin Lee Dan Sin Lee melihat situasi dan kondisi di daerah tersebut Nampaknya tak berselang lama Kemudian Sin Lee menatap ke balik jendela Kelihatannya disana ada sesuatu Dan Sin Lee sebenarnya cukup bingung Karena disana ada dua orang yang kelihatannya membawa Obat ya Tapi disini Sin Lee belum tahu Siapa sebenarnya dua orang tersebut Apakah mereka adalah tukang dari Rumah obat ini atau orang yang lain ya Lantas kemudian Sin Lee menanyakan itu Kepada pengawalnya Atau pembantu yang ada disana Disini nampaknya Sin Lee ingin tahu Apa yang dua orang itu lakukan ya Lantas yang bertanya kepada Pembantunya Dan disini Pengawal dari Sin Lee Atau pembantunya tersebut Kemudian menceritakan Bahwasannya Kamar tersebut adalah kamar khusus ya Bagi obat-obat yang tidak bisa dimurnikan Atau gagal Atau rusak ya Jadi Sin Lee sebenarnya Ingin kesana Dia mengetahui bahwasannya Ada orang yang mondar mandir ya Kesana kemari Dan masuk ke tempat tersebut Disini pembantunya mengatakan Bahwasannya ketika Orang-orang membuat obat Dan obatnya itu gagal Maka sudah pasti akan dimasukkan Kedalam ruangan tersebut Disini sebenarnya Sin Lee ingin tahu ya Bagaimana Proses pemurniannya Dan Kenapa kok obat itu bisa Rusak Atau gagal dibuat ya Kemudian dia menanyakan lagi Kepada Pembantunya Bagaimana itu bisa terjadi Kayak gitu ya Selang Setelah itu Setelah selesai Malamnya disini Sin Lee pun melihat lagi Kenapa banyak sekali Orang yang mendar mandir ke sana Sampai itu Larut malam ya Sampai larut malam Dia mengetahui bahwasannya Disitu telah tertutup Tapi Tak berselang lama Kemudian ada seseorang yang Datang lagi Ke Rumah tersebut Sambil membawa sesuatu Dan Sin Lee merasa penasaran Kenapa banyak sekali Orang yang Kemudian masuk ke sana Untuk membawa sesuatu Apakah mengumpulkan barang yang cukup banyak Atau obat-obatan yang gagal itu Sangatlah banyak Setelah Sin Lee mengetahui itu Dia pun mengendap-endap untuk keluar Berusaha untuk mencari informasi Apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan Hari-hari ini Setelah Sin Lee mengawasi Sin Lee berharap bisa masuk ke dalam sana Dan melihat obat-obatannya Tapi Orang tersebut kemudian tak kunjung untuk pergi dari sana Sin Lee pun menunggu agak sedikit lama Menunggu mereka berdua itu untuk pergi Karena hari sudah malam Kemungkinan malam nanti Sin Lee bisa masuk ke dalam Ketika orang-orang tersebut Kemudian pergi Tak berserang lama Disini orang-orang tersebut kemudian lantas pergi Dan Sin Lee Beranjak dari rumputan Kemudian menuju ke tempat tersebut Berusaha Mencari tahu Apa yang terjadi di dalam sana Setelah Sin Lee di depan pintu Dia pun kemudian membuka pintunya Dan dia sebenarnya disini Cukup kaget ya Dengan apa yang telah terjadi di dalam Dia pun kemudian membuka pintunya Dan masuk ke dalam Dengan cara mendap-endap ya Biar tidak ada orang yang tahu Ketika Sin Lee itu Masuk ke sana Ketika dia masuk Kemudian dia menutup pintunya Dan Beranjak untuk pergi ke dalam Setelah ke dalam Karena memang Terlihat agak gelap ya Kemudian dia melihat disana Ada banyak sekali Tumpukan obat-obatan yang gagal Atau yang tidak bisa dimurnikan Disini Sin Lee kaget ya Kenapa di rumah obat ini Banyak sekali obat-obatan yang gagal dibuat Apa sebabnya Seperti itu ya Setelah dia menyadari Bahwasannya disitu Banyak sekali obat yang gagal Dia pun mengambil Salah satu dari obat tersebut Dan berusaha untuk Melihat ya Melihat lebih dekat lagi Kenapa orang-orang dari rumah Obat itu gagal Untuk memurnikan obat ini Apakah mungkin Kultivasi mereka juga tidak bagus Atau mungkin memang Dibutuhkan keahlian khusus Untuk membuat Atau memurnikan Pil tersebut Tak lama setelah Sin Lee Melihat Kondisi obat itu Kemudian dia Mengeluarkan formasi Yang sudah ia belajari sebelumnya Berusaha dengan formasi tersebut Disini Sin Lee ingin Memurnikan obat tersebut Ketika obat tersebut Nanti bisa dimurnikan Maka Itu akan menjadi Kesempatan bagus Ketika Sin Lee mengetahui Banyak sekali obat yang gagal disitu Dan Sin Lee Mungkin bisa membantu Untuk memurnikan Pil obat tersebut Disini Sin Lee berusaha Mengeluarkan formasinya Dan berusaha Untuk memurnikan Pil tersebut Tampak aura Dari pil tersebut Kemudian keluar Aura jahat Kalau bisa dikatakan Itu adalah aura jahat Yang ada di pil tersebut Tak lama setelah itu Pil tersebut Kemungkinan akan Bisa dimurnikan Tapi tidak Sempurna Dan Sin Lee terus berusaha Menggunakan Formasinya Agar Dia itu berhasil Untuk memurnikan Pil tersebut Tak berselang lama Kemudian kabut Yang ada di pil tersebut Perlahan mulai memudar Kemudian Dia merasa Bahwasannya Pil ini Bisa Untuk dimurnikan Dia pun tersenyum Seolah-olah Pil itu memang Bisa dimurnikan Setelah gagal Kemudian Sin Lee berusaha Untuk memurnikannya Kembali Mungkin dengan Aura yang cukup kuat Dan Dia Seperti itu Berusaha Untuk memurnikan Pil Dia akan Bisa melatih Kultivasinya Dan bisa Nanti Untuk memurnikan Obat Ketika dia berada Di rumah obat Tak lama Setelah itu Disini Nampaknya Ada sesuatu Yang aneh Di dalam Pil tersebut Seketika itu Pil tersebut Kemudian mengembang Dan Sin Lee Sebenarnya kaget Kenapa Pil ini bisa mengembang Kemudian Menjadi besar Dan besar Dan besar Dan meledak Daks Disini Sebenarnya Sin Lee tahu Bahwasannya Dia telah gagal Untuk memurnikan Pil tersebut Meskipun Dia saat ini Telah Menganggap Dirinya gagal Tapi Dia tidak Mau untuk Menyerah Begitu saja Karena mungkin Kegagalan Adalah Kunci dari Kesuksesan Maka dari itu Sin Lee Untuk Kali keduanya Dia ingin Mencoba lagi Untuk memurnikan Pil tersebut Dia mencoba Lagi Lagi Dan lagi Nampaknya disini Sin Lee ketagihan Untuk berusaha Untuk meningkatkan Kultivasinya Dan Memurnikan Obat tersebut Dia kemudian Mengambil lagi Pil tersebut Dan berusaha Untuk memurnikan Pil tersebut Sampai Larut malam Dari pagi Sampai malam Untuk memurnikan Obat itu Cukup menguras Energi Atau Kultivasi Dirinya Tapi disini Sin Lee terus gagal Terus gagal Terus gagal Bahkan Di ruang tersebut Menyala-nyala Dari formasi Milik Sin Lee Ketika Dia terus Gagal Dalam Pemurnian Obat Kemudian Sin diperlihatkan Beberapa Hari kemudian Setelah Dia terus gagal Terus gagal Disini Kita berpindah Awasannya Sin Lee Ke suatu tempat Untuk melatih Dirinya Atau melatih Kultivasi Dan kekuatannya Karena disini Dia terus Dianggap Sampah Dan Dia terus Berlatih Untuk meningkatkan Kekuatannya Disini Disebutkan Bahwa tempat Ini adalah Water Arcary Bimin juga Belum tahu Tapi tempatnya Seperti Tempat pelatihan Ada air-airnya Mungkin Semacam Air terjun Atau apalah Seperti itu Tak lama setelah itu Kita dilihatkan Bahwasannya Ada seseorang Disana Ya ini Disini Ada Sin Lee Sin Lee Sebenarnya Berlatih Melatih Kekuatannya Karena sebelumnya Dia sebenarnya Telah berhasil Untuk Memurnikan Satu pil Satu pil saja Dari ribuan Banyak Pil tersebut Karena dia Terus mencoba Dan gagal Dan gagal Akhirnya Dia bisa Untuk memurnikan Ombet tersebut Tapi Tak banyak Hanya satu Jajah Kemudian Ia melatih Kultivasinya Dan berusaha Untuk Mengendalikan Water Atau air Yang ada Disana Ya Kemudian Merilis Kekuatannya Dan Berusaha Untuk Melatihnya Untuk Meningkatkan Kekuatannya Ia pun Menggunakan Elemen Air Disini Dan Berusaha Untuk Menghujamkannya Ke arah Pohon Yang ada Disamping Sinli Berkali-kali Sinli Berusaha Untuk Melakukan Hal tersebut Dan Ingin Memastikan Bahwasannya Kultivasinya Terus Berkembang Tak lama Setelah itu Sinli Sebenarnya Cukup Senang Karena Dia Sedikit Banyak Sudah Bisa Untuk Mengendalikan Kekuatan Kultivasinya Disini Sebenarnya Sinli Berharap Bahwasannya Dia Bisa Mempelajari Sesuatu Yang Lebih Daripada Itu Nampak Disini Di Tangan Kirinya Itu Membawa Pil Yang Sudah Dimurnikan Oleh Sinli Dan Juga Di Tangan Kanannya Adalah Elemen Air Yang Bisa Dipadatkan Dan Dibuat Untuk Melakukan Serangan Sinli Sebenarnya Cukup Kecewa Karena Memang Hanya Satu Saja Pil Yang Bisa Dimurnikan Oleh Karena Beberapa Kali Gagal Tapi Disini Dia Cukup Senang Karena Satu Pil Saja Mungkin Sudah Membuatnya Mampu Untuk Melancarkan Basis Kultifasinya Dan Disini Sinli Berpikiran Bahwasannya Dia Harus Bekerja Keras Ketika Dia Ingin Mendapatkan Kekuatan Yang Lebih Banyak Lagi Dan Dia Harus Bekerja Keras Terus Terus Dan Terus Kini Sin Berpindah Ke Tempat Lain Di Ketiaman Sinli Tengah Ada Disini Kakak Dari Sinli Yani Sin Yu Dan Juga Ibunya Yang Kelihatannya Kali Ini Dia Marah Marah Karena Pedah Razang Telah Melaporkan Sesuatu Kepadanya Karena Akibat Kemarin Sinli Berusaha Untuk Mendorong Atau Memberikan Basis Kultivasinya Kepada Istri Dari Bendah Razang Maka Dari Itu Bendah Razang Pun Kesana Untuk Melaporkan Hal Tersebut Disini Sin Yu Pun Marah Marah Karena Dianggap Sinli Itu Sombong Maka Dari Itu Disini Sin Yu Ingin Menghukum Lagi Sinli Tapi Nampaknya Bendah Razang Itu Terus Mengkompor Terus Bakul Kompor Dan Berusaha Untuk Meyakinkan Bahwasannya Memang Sepuk Punya Tersebut Sangatlah Tidak Baik Karena Dia Berusaha Untuk Mencelakai Istrinya Dan Berusaha Untuk Membunuh Mereka Kayak Gitu Mendengar Perkataan Tersebut Lantas Sang Ibu Dan Sin Yu Sedikit Murga Dan Apapun Yang Kemudian Sinli Lakukan Maka Akan Dipalas Keluarganya Tersebut Setelah Sin Yu Dikasih tahu Oleh Ibunya Disini Sin Yu Bersemangat Untuk Memberikan Balasan Kepada Sin Li Untuk Menghajarnya Pasti Disini Nampak Sin Yu Bersemangat Jika lain kali Dia Mendapati Ada Sin Li Maka Dia Pasti Akan Menghajarnya Minyaya